Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku Di youtube channel Farda FR Di video kali ini Aku gak mau bahas tentang Paper flowers atau DIY Kali ini aku mau tunjukin kalian Apa aja yang ada di dalam Tas aku, jadi kali ini aku mau Ke beauty test pertama kali Dan aku mau tunjukin kalian Isi tas Ibu hamil Gitu ya Dan ya langsung aja ini di atasnya Aku pake ini kecil Aja guys, jadi Buat kalian yang penasaran Just keep on watching this video Jadi yang jelas aku Ke beauty class ini bawa kamera Yang sekarang Sedang dipake Terus yang ada di dalam bag Ini adalah yang pertama Adalah dompet Ini mini dompet aku Dan ini tuh isinya cuma Ada ktp Terus ada sim Terus disini ada Sejumlah sejumlah uang Ada guys Gak banyak kok Lanjut Yang jelas aku bawa HP aku Ini HP yang udah Bulukan banget Ini Tuh Ini HP Merk Samsung C3 Terus Aku juga bawa Tisu Jadi kenapa aku bawa tisu Karena aku tuh muda berkeringat banget Jadi aku bawa Karena aku gak punya yang sasetan Aku ambil aja di rumah Aku bawa empat aja gitu Siapa tau nanti juga Perlukan Takutnya ada lipstick yang Belepotan gitu Atau mascara yang belepotan Ini kan berguna banget gitu Lanjut Lanjut aku juga bawa Minyak kayu putih Ini tuh fungsinya Karena aku tuh Lagi hamil muda Terus semester pertama Dan aku itu kayak Gak bisa Mencium bau-bau parfum Kayak gitu guys Jadi kalo misalkan aku kayak Udah mau muak gitu Aku biasanya Langsung ngirup Baunya minyak kayu putih Karena ini enak banget Aku itu wajib Untuk ibu hamil Bawa ini Maksudnya Tergantung dari ibu hamilnya ya Bau apa aja gitu Ada juga yang misalkan Bau sama minyak kayu putih juga Jadi tergantung lah Terus aku juga bawa Fresh care Jadi ini tuh fungsinya Aku bawa ini Karena aku mudah banget Sakit kepala kayak pusing gitu Dan ini tuh yang hot Aku sukanya yang hot Karena kayak Bikin Kepala aku tuh Nyaman gitu aja sih Jadi aku bawa ini Siapa tau nanti aku Pusing gitu ya Jadi aku bawa Lanjut aku bawa bulu mata Karena emang sekarang Harus bawa bulu mata gitu Jadi aku bawa bulu mata Yang kayak gini guys Tuh Ini tuh Yang natural gitu Jadi gak terlalu heboh gitu ya Aku bawa yang ini Nah Nah Karena disana gak disediakan bulu mata Jadi harus bawa sendiri Gitu guys Terus Aku juga bawa pipetnya guys Karena aku susah banget Kalo pake bulu mata tuh Pake tangan Jadi aku bawa sendiri Pipetnya kayak gini Pake tangan Pake tangan Pake tangan Dan aku juga bawa Jumlah Yang namanya cemilan Karena aku tipe kalo orang yang hamilnya tuh Harus Ngemil gitu Apapun Pokoknya gak Gak boleh yang Berhenti makan gitu loh guys Pokoknya harus ngemil Karena itu kayak Udah mau muntah aja Kalo gak ngemil Ini aku bicara aja Udah kayak ngilar gitu itu jadi harus bawa cemilan itu aku aku sih nggak tahu boleh apa enggak ya sambil makan di titik barat tapi nanti mungkin bisa dimadumi gitu terus ada aku bawa lipstick jadi ini tuh enggak tahu sih ada aja di dalam saat biasanya aku bawa sih kemana-mana kalau misalkan mau tetap gitu aja sih kalau sekarang enggak mau bikin apa-apa cuma ada aja di dalam tas random aja gitu guys karena nanti ada bibitnya gelasnya juga ada lipstick di sana jadi ini tuh ya sebagai pelengkap aja gitu ya akhir aku bawa bulu landa jadi di sini tuh percaya bahwa bulu landa ini bisa apa ya ceritanya pokoknya di sini tuh kalau orang hamil harus pakai ini kemana-mana aku sih nggak tahu cuma ini tuh kayak primbon lama gitu ya orang tua kayak harus bawa atau pakai bulu landa ini kalau lagi hamil gitu kemana-mana biar mungkin apa ya pokoknya disini tuh mitosnya terlalu kuat guys jadi iya mau nggak mau aku harus ngikutin apa kata orang tua gitu ya jadi itu biasanya ditaruh di di sini di rambut gitu cuma ini kepanjangan dan hijabku tuh kayak nusuk gitu jadi aku taruh aja di dalam tas gitu ya dan ya begini aja udah guys udah habis tuh dan disini ada uang receh 500 udah habis itu aja sih yang aku bawa oke mungkin itu aja yang bisa aku share sama kalian what's in my bag gitu ya buat kalian jangan lupa di subscribe di like dan di share seluruh sosial media kalian yang punya and see you in my next video bye bye